Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat ya Dan salam subscribe buat subscriber-subscriber TH2 TV Dimanapun Anda berapa Saudara-saudaraku, sobat TH2 Di masa pandemi ini Semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar Dari marah bahaya Wabak yang tidak kita pahami Wabak yang selalu misterius ini Semoga Tuhan segera mengangkat pandemi ini Dari bumi kita tercinta ini Amin Pada kesempatan kali ini Kita berjumpa kembali dalam satu segmen Yaitu sambal sosetan Sama-sama belajar soal setan Dreng Kalau disebut setan Drengnya kenceng bro Baik Pada segmen kali ini Kita akan menceritakan Interaksi hubungan Antara bangsa manusia Dengan bangsa jin Sobat TH2 Berbicara interaksi hubungan manusia Dengan jin ini Cara mempercayainya pertama Tentu saja Dengan iman Karena kalau tidak Dengan disertakan iman Percaya kepada adanya Allah SWT Ini menjadi berat Dan apabila Kisah itu diceritakan Pada diri Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulullah Sejak dari Kerasulan Nabi Adam AS Sampai Rasul-Rasul berikutnya Sampai Nabi Muhammad SAW Perkara persoalan interaksi Hubungan para Rasul dan Nabi Dengan dunia jin ini Kita sudah mafum Karena kitab suci Mengisahkannya Seperti itu Demikian pada Kerasulan Nabi Muhammad SAW Yang takolain Beliau diutus Bukan cuma untuk bangsa manusia Tetapi juga untuk bangsa jin Nah Sobat Doha Dua Barulah ketika itu bergesel Ketika interaksi hubungan Antara bangsa jin Dengan bangsa manusia ini Terjadi pada dunia para wali Barangkali adalah Hanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang bisa memahami Dan meyakini Bahwa peristiwa karomah itu Benar-benar terjadi Khususnya bagi mereka Yang tidak mempercayai karomah Ya tentu tidak percaya Namun sebelum saya akan Membongkar kisah perjalanan Yang pengakuan seorang kawan Saya sendiri Dan saya menjadi bagian Dari pengakuan itu Akan kita bongkar Terlebih dahulu Saya ingin menyapa Saudara-saudara kita Fans TH2 Yang ada di Bali Mereka adalah komunitas CIP Yang menamakan dirinya Bali CIP Berada di Denpasar Bali Mereka sangat suka Dengan tayangan-tayangan TH2 Sampai mereka mengirimkan Satu video ucapan selamat Buat kami Ini videonya Kita klik Kami dari Bali CIP Bali mengecapkan selamat dan sukses Pada PH2 Channel Sukses Terima kasih Buat sahabat-sahabat kita Dari Bali CIP Yang berada di Denpasar Bali Semoga Usaha Anda semua di Bali Berjaya Dan bisa melayani Turis-turis Dari manca negara Sehingga pulau Dewata Tetap menjadi Destinasi wisata yang menarik Di negeri tercinta ini Semoga Saudara-saudara kita Dari kota lain Juga akan mengirimkan video yang sama Kita tayangkan seperti itu Baik Sobat TH2 Kali ini Saya akan masuk Pada sebuah segmen cerita Ketika Kang Lukman Sebut saja dia bernama Kang Lukman Sahabat saya sendiri Sobat TH2 Kang Lukman diserita kepada saya Bahwa dia berinteraksi Dengan seorang kawannya Dari bangsa jin Konon kata Kang Lukman Jin temannya itu Bernama Tohari Jin Muslim Dan pria Sama-sama Muslim Sama-sama saat itu Kang Lukman Juga masih lajang Dari interaksi hubungan itu Kemudian Kang Lukman Menceritakan setiap saatnya Kepada kami Kami yang mendengar Ceritakan Lukman saat ini Saat itu Masih belum yakin Apa benar Pengakuan Kang Lukman ini Dengan mengingat Bahwa Untuk mempercayai hal itu Kan menjadi Hal yang tidak mudah Tetapi Apabila kami memperhatikan Bagaimana Seorang kawan kami itu Seorang yang soleh ya Ibadahnya rajin Dan memang kami tahu Bahwa beliau Gemar mengamalkan Aurat-hurat hijib-hijib tertentu Sehingga Dari mutolak kami Menyimpulkan Sepertinya Kang Lukman benar Akan ceritanya Tidak kurang dari itu Kemudian kami Sempat membawa Kang Lukman Kepada Silaturahim ya Kepada Kihaji Abdul Majid Al Marhum Allah Yarham Yang ada di Pesantren Balerante Palimanan Kepada beliau Kami mengadu Bahwa Kang Lukman ini Punya pengalaman seperti itu Dan kawannya itu Dari bangsa jin Bernama Tohari Dari Allah Yarham Kang Majid tersebut Kiai Haji Abdul Majid tersebut Kami direferensikan Untuk bertemu Dengan seorang Kiai Di Warujaya Palimanan Beliau adalah Allah Yarham Kiai Sanusi Mungkin bagi masyarakat Cirepon tahu ya Kenal siapa Seorang Al Marhum Kiai Sanusi Di samping Memang beliau Pakar jinnya Cirepon Juga kemudian Beliau adalah Guru Dala'il Kherat Nah Sobat TH2 Kami kemudian Juga datang Kepada Kiai Sanusi Menceritakan Bagaimana Cerita dari Kang Lukman Kang Lukman pun Mau datang Menceritakan Kiai Bahwa saya Berkenalan dengan Seorang laki-laki Dari bangsa jin Dia mengaku Bernama Tohari Persoalan Yang ada Saat itu Si Tohari ini Ingin mengundang Kang Lukman Datang ke alamnya Lantaran dia Mau menikah Dengan Muslimah Jin Yang lain Nah disitu Timbul pertanyaan Keraguan Apakah saya boleh Memenuhi keinginan Kawanku itu Kata Kang Lukman Lalu Kang Lukman Menceritakan Bagaimana Si Tohari Mister Tohari Dari bangsa jin ini Dia akan dirakat Katanya Bagaimana Supaya bisa Membawa Bangsa Manusia ini Manusia ini Masuk ke Alamnya Cerita itu Dicermati Dengan baik Oleh Allah Yarham Kisanusi Warujaya Lalu beliau pun Meyakini bahwa Apa yang diceritakan Oleh Kang Lukman Ini Benar Dia memang Punya kawan Bangsa jin Akhirnya Kang Lukman pun Diberi bekal Beberapa doa Agar aman Bagi dirinya Alkisah singkat kata Bahwa Mister Tohari Atau si Tohari ini Menentukan Hari Akar nikahnya Dan mereka Akan berpesta Di alamnya Yaitu Pada Bulan Zulhija Saya ingat betul Perisiannya terjadi Pada tahun 1991 Lalu Ada sedikit Saya ceritakan Bahwa Mister Tohari Atau jin Yang bernama Tohari ini Dia mengaku Tinggal di Goa Dalam Dan menjadi Bagian dari Masyarakat Goa Dalam Sekilas tentang Goa Dalam Adalah sebuah goa Yang berada Sekarang Di dalam Komplek pabrik TMPC Pabrik Semen Tridaya Manunggal Di Palimanan Tapi itu situs ya Situs yang dimiliki Oleh keraton Kanoman Dan sampai sekarang Juga ada Juru kunci Dia dijaga Nah Dia adalah Warga Situ Lalu Mister Tohari Atau si Tohari Ini ingin mengajak Kang Lukman itu Pintu masuk Ke alam mereka itu Dari Goa Dalam Tersebut Sehingga Lalu Kisanusi Meminta Kepada kawan-kawan Kang Lukman Berarti saya Dan kawan-kawan Saat itu Saya bertiga Artinya Berempat dengan saya Berlima dengan Kang Lukman Datanglah Ke Goa Dalam Sesampainya di Goa Dalam Kami kemudian Doa Menajat kepada Allah Agar Kang Lukman Bisa diselamatkan oleh Allah Dari Fitnah Yang akan Dilakukan oleh Bangsa Jin Kalau mereka ingin Memjebak Atau memfitnah Kang Lukman Kemudian Akhirnya Setelah kami Bermunajat Seterlunya Kang Lukman Masuk ke dalam Goa Dalam Melalui pintunya Yang kecil itu Dia masuk ke dalam Dalam pandangan kami Kasat mata Goa Dalam itu Sebuah goa Yang tidak terlampu panjang Hanya beberapa meter Dari pintu masuk itu Kurang lebih 3-5 meter Mentok ke sana Nah Begitu dia turun Melintasi Tangga yang agak sedikit Turun di goa Dalam itu Kami sudah tidak Melihat dia lagi Kami semua diam Kami terus Menerus membaca Solawat Agar Kang Lukman Selamat Itulah Sisi Dari kami melihat Ketika Kang Lukman Itu masuk Ke dalam goa tersebut Itu menghilang Begitu saja Tunggu Menunggu Sampai Kang Lukman Keluar lagi Dari goa itu Itu Masuk pada Hari Akhat Hari Minggu sore Dia baru Keluar lagi Hari Rabu Siang Artinya 4 hari Ya Kami sempat Panik Dalam waktu 4 hari Menunggu bagaimana Kang Lukman Bisa keluar lagi Dari goa dalam Sempat kami Menghubungi Bolak-balik Kepada Kisah Nusi Kisah Nusi pun Allah Ya Rahm Berkenan Hadir Datang ke goa dalam Beliau menyimpulkan Kang Lukman aman Kalian tenang aja Kalian tetap Tunggu disini Sampai dia pulang Dari Perantauannya Atau masuknya Dia ke alam Cinta Kami menunggu Dengan setia Dan pada Hari Rabu Bagdaduhur Kang Lukman Muncul Keluar Dengan wajah Yang tenang Dan berseri-seri Kami kemudian Melepaskan Rasa ketakutan itu Dengan sujud syukur Kami perlu Kang Lukman Alhamdulillah Sampai selamat Kang Lukman terbongong-bongong Melihat kami itu Lalu dia tanya Kang Lukman pada saya Kang Emangnya disuruh Kiai ya Pakaiannya suruh ganti semua Masya Allah Gimana gak ganti Kang Lukman Kami empat hari loh Nunggu sampai disini Ya gatel Kalau gak ganti baju Gak ganti saru Kang Lukman Pelang-pelungo itu Betul empat hari Serius Sampai pergi ke sana Empat hari Ini hari rebuk Astagfirullahaladzim Baik Apa yang terjadi disana Kami mendengarkan Cerita Kang Lukman Dia bilang Kang Lukman itu masuk Tiba-tiba Dia merasa Melihat sebuah kali kecil Enggak terlampau lebar Kali itu Tiga-empat meter saja Lalu Kang Lukman itu Menyeberangi Kali itu Awalnya Air itu dingin Kurang lebih Dalamnya Di bawah Denggul Dingin Agak ke tengah Airnya panas Anget maksudnya Makin anget Makin panas Sehingga agak sedikit berlari Bergerak ke arah depan Dingin lagi Begitu masuk Sampai Di tempat Yang Kali yang Airnya dingin Dia sudah melihat Bagaimana di depan dia itu Ada sebuah tenda besar Dan rame sekali Kata Kang Lukman Jika tidak Karena Pembekalan Dua Dari seorang Kiai yang soleh Jika karena Tidak izin Ya Allah Saya sungguh sangat Ketakutan melihat Pemandangan yang Ada di tempat itu Kang Lukman melihat Bagaimana Penyambutan itu Dilakukan oleh Kedua pengantin Dengan ada Beberapa Ulama-ulama Dari bangsa Jinya Kenapa dikatakan Ulama Ya mereka berpakaian Seperti ulama Katanya berjubah Bersorban Dan sebagian Mereka berimama Lalu Kang Lukman Menyalami pengantin Setelah menyalami pengantin Kang Lukman Diminta doa Tolong dong Antum Mendoakan kami Kang Lukman Membacakan Doa Sebagaimana Doa Mendoakan pengantin Allahumma Alif Bainahumma Ya Wailah Kirihim Mendoakan Kedua pengantin Artinya Sito hari ini Dengan Istrinya Selesai berdoa Hitung-hitungannya Kurang lebih Katanya 5 Sampai 7 Menit lah Layaknya orang berdoa Lalu Sekedar memberikan Ucapan selamat Dan langsung Kawannya bilang Sahabatku Lukman Cukup sudah ya Anda tidak usah Menyantap Bidangan kami Mohon maaf Sebagaimana Sesuai rencana awal Cukup pertemuan Sampai sini Kang Lukman Sadar diri Ya Saya Mohon maaf juga Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Pada saya Sehingga saya Bisa masuk Dan menghadiri Resepsi Pernikahan Kalian Disitu Kemudian Kang Lukman Pamit Sempat Kamu Melirik Bagaimana Di area Resepsi Itu Itu tersedia Piring-piring Yang besar Ada Beberapa Piring-piring Lalu Hadirin Undangan itu Baik laki pun Maupun perempuan Itu Wujudnya Enggak Karu-karuan Ada yang Mukanya itu Miring Ada yang Tangannya itu Tiga Kayak gurita Aneh-aneh Tetapi Di antara mereka Juga ada yang Baik-baik Persis Kayak manusia Dengan ukuran Postur tubuh Agak tinggi Ada yang 180-an Kurang lebih Ada yang Tiga meter Jadi mereka Tidak sama Postur tubuhnya Itu Nah Dalam Menyantap Hidangan Resepsi tersebut Mohon maaf Seperti hewan Jadi Di atas Piring yang besar Mereka datang Lalu mereka Menyantapnya Dengan tangan Seperti ini Dan menyantap Jalan lagi Ke piring berikutnya Persis Seperti hewan Mereka makan Tidak ada piring Kecuali piring-piring besar Yang makan bersama-sama Itu Kang Lukman Terdiam Nah Kemudian Pamitlah Kang Lukman Dari melihat Fenomena yang aneh Di tempat itu Betul Kata Kang Lukman Bahwa alam Yang ada di situ Kendati pun Segitu rame Itu tidak terang-terang juga Redup Sepertinya Haris tidak ada penerangan Kayak senja hari Atau kayak sore hari Redupnya segitu Pamit Kang Lukman Nah Satu perkiraan Menurut Kang Lukman Paling sekitar 15 Sampai dengan 20 menit saja Menghadiri upacara itu Lalu Kembali Ke sungai yang tadi Ke kali yang tadi Seperti biasa Dari air yang dingin Anget Panas Kembali dingin Begitu mentas Dari kali itu Berat Kembali Dia berada Di dalam Gua dalam Barulah dia naik Kembali ke atas Menemui kami Perasaan dia Di alam sana Cuman kurang lebih 20 menit Tetapi Wallahu'aklam Bagi kami Yang menunggu Saat itu Empat hari Ini Ada relatifitas Dimensi Waktu yang Berbeda Yang sama sekali Kami pun Tidak mengerti Wallahu'aklam Dan Anehnya Empat hari Kami sudah Makan Berapa kali Itu Kang Lukman Yang perasaannya Memang Cuman 20 menit Dia gak Merasa Lapar Ya biasa Saja Kami bertanya Loh Kang Lukman Di sana Gak disediakan Makan Ya memang Kan Saya sudah sepakat Bertunjuk Kiai Juga bilang Bahwa kita Enggak usah Menyentap Makanan mereka Dan saya Enggak lapar Sampai hari ini Enggak lapar Benar-benar Saya biasa Saja Jadi ketika Kang Broto Almarhum Haji Subroto Menawarkan Minuman mineral Di sebuah Air Diminum sama Kang Lukman Ya biasa Saja Enggak merasa Juga haus-haus Amat Sama sekali Tidak menunjukkan Kelelahan Sama sekali Tidak menunjukkan Orang yang lapar Padahal Empat hari Tidak makan Tidak minum Sementara kami Biasa Karena kami Di luar Menunggu Nah Sobat TH2 Itulah misteri Bagaimana Kondangan Di dunia Jin itu Dengan Relativitas Relativitas Kondisi Yang sama Saya adik Tidak mengerti Perbedaan Waktu Yang demikian Pun Kami Enggak ngerti Buat kami Menunggu Empat hari Buat Kang Lukman Dia bilang Paling 20 menitan Sampai Kang Lukman Itu lucu Begitu Mau pulang Ke rumah Kisanusi Dia sempat Beli rokok Di jalan itu Dia nanya Ketuga Mas Ini hari apa ya Dijawab Sama Ketuga Rokok Ini hari Rabu Baru dia percaya Bahwa itu hari Rabu Begitu Begitu pun Konen Katanya Begitu Sampai Di rumah Ditanya Sama keluarganya Kemana Empat hari Enggak pulang Barulah Kang Lukman Percaya Bahwa dia Masuk Ke Gua Dalem Dalam Waktu 20 menit Kondangan Ke dunia Jin itu Bagi Dunia Kita Ini Bagi Masyarakat Kita Itu Waktunya Adalah Sama Dengan Empat Hari Nah Sobat Dia Dua Itulah Kisah Yang terjadi Pada tahun 1991 1991 Yang kami Alami Dari Kisah Pengalaman Kang Lukman Ini Kami Pada waktu itu Ingin tidak Percaya Tapi melihat Bagaimana Sosok Kealiman Beliau Bagaimana Sosok Beliau Bukan Seorang Yang Suka Menjual Cerita Bohong Kami Meyakini Bahwa Peristiwa Itu Benar Terjadi Kisah Ini Kami Sampaikan Semata Mata Hanya Untuk Memberikan Gambaran Gambaran Pengetahuan Saja Semata Mata Sebagai Tambahan Pengetahuan Buat Kita Kalau Video Ini Dirasakan Manfaat Di Share Jika Tidak Keberatan Like Dan Comment Sebagaimana Menanggapi Sebuah Kisah Yang Baik Sobat TH2 Hingga Sampai Disinilah Yang Dapat Kami Ceritakan Tentang Pengalaman Kang Lukman Ini Yang Kondangan Ke Negeri Jin Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Persembahan Sambal Sambal Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hati-hati Terima